Hai kenyataan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengelolaan air minum dan air proses sebelumnya di dalam pertemuan pertama kita membahas tentang Hai hot water dan soft water hot water adalah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi kemudian diproses menjadi soft water yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah saya ingin ingatkan lagi di pertemuan pertama ya hot water dan soft water soft water itu ketat karena sudah diproses ya Hai terlebih dahulu nah soft water inilah sehingga banyak digunakan untuk produksi pabrik dan air minum kenapa harus diproses karena kesadaran yang tinggi itu dalam hot water kalau dalam pabrik Hai kesadaran yang tinggi akan membuat Hai endapan di dalam pompa sehingga pompa-pompa yang ada di pabrik akan gampang rusak yang kedua adalah kesadaran itu akan menimbulkan endapan di dalam pipa-pipa saluran air dalam pabrik apalagi ketika digunakan dirubah menjadi gas maka endapannya pun akan menebar sehingga pemanasan yang membutuhkan lebih tinggi lagi dari sebelumnya tidak ada endapan ya dengan penambahan energi panas berarti menimbulkan energi yang besar juga di pabrik akan menghasilkan akan menjadi pemborosan energi lebih panas Hai yang akan menggembalikan biaya yang cukup yang akan membengkak dari sebelumnya Hai yang kemudian kalau juga untuk air minum ketika kesadarnya tinggi itu juga berbahaya untuk tubuh kita Hai nah tangki airnya tertahu dari hot water dari alam itu akan ditaruh di tangki air dengan kapasitas yang besar untuk menuju soft water itu butuh proses proses pertama ya dia akan melalui LSU lime softening unit di dalam pabrik itu banyak sistem LSU tetapi di peta-peta gersek itu ada LSU dengan alat-alatnya adalah sebagai berikut sirkulator tiga buah kemudian ada delapan buah sun filter dan pompa-pompa chemical ada TK-91 sebagai tanki bahan baku jadi TK-91 ini yang kapasitasnya Rp15.000 ini berisi hot water TK-1201 sebagai penampur produk atau soft waternya soft water di dalam petrokimia akan dialirkan sekitar 300 meter kubik nah tugas dari LSU ini adalah mengubah hot water menjadi soft water hot water yang PH-nya 7-8 total hardness jadi TH ini adalah total hardness 200 BPM total hardness ini bisa untuk mengidentifikasi tingkat kesadahan menjadi soft water yang PH-nya 9-10 total hardness-nya kurang dari 100 BPM nah hot water-nya 200 akan diproses menjadi soft water dengan PH 9-10 TH-nya total hardness-nya kurang dari 200 apa? kurang dari 100 tentunya kan sangat kurang dari 200 ini berkurang kesadahannya melalui LSU ini nah ini adalah bagian-bagian di dalam Lime Soften Unit ada tangki ada popa kemikal ada sirkulator ada sun filter dan ada bak penampungan produk atau bak penampungan soft water nah ini bagaimana alurnya prosesnya di peta-peta grise hot water-nya itu dari gunung babat dan gunung sari coba dilihat disini gunung babat dan gunung sari ini akan dialirkan ke tangki dua tangki yaitu yaitu TK91 dan TK 1103 harus perhatikan bahwasannya TH-nya adalah 220 ppm nah masih kesadahannya masih tinggi dari gunung babat ya lamongan ditaruh di tangki yang berisikan 15.000 liter kemudian gunung sari diletakkan dalam tangki 23.000 liter nah ini adalah simbol pompa ya pompa dari TK 1101 TK 1103 itu dialirkan melalui pompa ke bagian-bagian pabrik untuk apa untuk seperti halnya hidran untuk kebakaran ya kemudian save water untuk apa namanya cadangan air ya sedangkan untuk TK 91 itu akan dipompa ke sirkulator nah ini namanya sirkulator di dalam sirkulator ini akan ditambahkan kemikel ditambahkan kemikel yaitu poli elektrolik sol poli elektrolik ini bertugas agar endapan yang akan di endapan yang dihasilkan itu lebih lengket ya lebih pekat lagi yang berikutnya adalah ada pompa kemikal lagi yang berisi CaOH dua kali jadi dalam sirkulator itu akan ditambahkan CaOH dua kali kenapa Ca2 kali karena dengan Ca2 kali air sadah yang mengandung Ca2 plus dan Mg2 plus akan mengendap nah ini reaksinya ya CaOH dua kali yang ditambahkan itu akan berisi dengan CaOH CO3 dua kali yang ada dalam air water menjadi CaCO3 plus H2O CaCO3 ini adalah padatan sehingga bisa mengendap ke bawah ke bawah sirkulator ini kemudian juga CaOH dua kali akan berisi dengan MgHCO3 dua kali magnesium bikarbonat membentuk CaCO3 padatan Ca3 MgUH dua kali dan 2H2O kenapa CaHCO3 dan MgHCO3 dua kali itu ada dalam air sadah karena air sadah ini mengandung senyawa ini biar menjadi softwater maka MgHCO3 itu harus hilang dan CaHCO3 itu harus hilang bagaimana harus hilang diendapkanlah dengan pereaksi CaOH dua kali setelah setelah endapannya turun maka akan dialirkan ke sun filter untuk apa sun filter agar jika ada endapan dari sirkulator yang masih ada di dalam air bisa langsung tersaring ke sun filter sun filter itu berisi pasir agar kinerjanya maksimal sun filter ini akan dicuci pasirnya itu akan dicuci setiap lima menit sekali jadi untuk permulaan untuk startup nya ini sebelum digunakan sun filter ini harus dicuci dulu selama lima menit kemudian di backwash selama lima belas menit oleh pompa yang kedua jadi backwash nya ada dua kali lima menit dan lima belas menit untuk memaksimalkan kinerja sun filter kapan harus di backwash lagi ketika sun filter sudah tidak maksimal lagi dalam penyaringan kemudian soft filter dari sun filter ini maka akan mengalir ke bak penampungan ini dari soft filter dari bak penampungan akan diteruskan ke bak selanjutnya yaitu TK 10 dan TK 1201 nah inilah gambar sirkulator yang di dalam petrogemonos ada tiga sirkulator adalah tempat reaksi antara ion yang mengandung kesadahan dalam air senyawa kesadahan itu berhasil dengan kapur CAH dua kali dan poli elektrolit poli elektrolit dimana nanti keluarnya CACU3 itu yang dihasilkan dalam sirkulator nah ini adalah ada bak penampungnya jadi bak penampungnya dari sini ini berisi CACU3 yang hasil dari endapan air sada tadi nah ini kita bisa lihat bagaimana instalasi sirkulator itu nah ini ada endapan yang sangat banyak kemudian dikeluarkan di extra bulldown dikeluarkan kemudian masuk ke bak penampungan yang saya tunjukkan tadi ini ini adalah sun filter di sini di dalam ini berisi pasir yang ketika sudah tidak maksimal lagi untuk menyaring air maka harus di di backwash lagi dicuci dengan pompa LSU di dalam petrogymagerse menghasilkan soft water tentunya dalam pabrik itu berbeda karakteristik soft water sesuai dengan keperluan pabrik itu di dalam petrogymagerse hot water dari gunung sari dan babat lamongan itu pH nya 7,8 dan total khasnya maksimal 220 sedangkan soft water yang dihasilkan adalah pH nya 9 dan total khasnya 80 maksimal 80 dari 220 menjadi 80 bagaimana penentuan ini tetap harus dengan metode kompleksometer nah bagaimana pengolahan air di dalam industri pengolahan air yang dari TK 1201 TK 1201 ini adalah air LSU air yang memiliki total harness kurang dari 100 tadi yang sudah diolah melalui LSU tadi akan dipompa ya kemudian akan akan dialirkan di dalam vessel vessel ini berisi karbon aktif agar lebih kotoran-kotorannya akan lebih terendapkan oleh karbon aktif kemudian agar membunuh kuman-kuman maka ditambahkan kalsium hipoklorid ya ditambahkan kalsium hipoklorid CA HCO3 HClO3 dua kali kemudian ditaruh ke tangki 1202A kemudian dipompa ke bagian yang membutuhkan selain itu dari TK91 TK91 ini sebenarnya bukan dari air LSU tapi adalah dari hot water kemudian diolah tentunya pengolahnya tidak semudah dari TK1201 oleh karena itu ada banyak vesel-vesel yang yang berisi karbon aktif dan juga resin resin anion maupun resin kation untuk menghilangkan tingkat kesadahan yang tinggi di hot water yang kemudian adalah sama ditambahkan CA HC ditambahkan ditambahkan oleh kalsium hipoklorid kemudian menjadilah ditaruh di tangki 1202B 330 meter kubik dan dialirkan ke bagian yang itu nah inilah cara drinking water kualitas air minum itu ada dalam peraturan Kementerian Kesehatan tanggal 3 September 90 dimana kita bisa lihat jumlah kekeru apa namanya keluarnya skala NTU nya adalah 5 kemudian PH nya itu 6,5 sampai 8,5 kesadahannya nah ini yang penting adalah kesadahannya kesadahannya maksimum 500 miligram per liter kemudian TDS nya set padat yang terlarut itu 1000 miligram per liter nah ini parameter air minum sehingga dari proses-proses tadi bisa hasil air minum yang bisa aman dikonsumsi untuk masyarakat ini yang bisa sampaikan di pertemuan berikutnya kita akan membahas yang lebih asik lagi yang nantikan video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati Sudah Pak Sudah Pak Sudah